Nah, itu dia teman-teman. Aerasinya kenceng ya. Alhamdulillah. Teman-teman, ini adalah kolam yang aerasinya sudah kita upgrade. Sistem aerasinya sudah kita upgrade dengan menggunakan uniring. Sekarang akan kita lihat bagaimana hasil dari instalasi yang baru ini. Kita lihat. Ini pemberatnya kita masih sementara menggunakan genteng. Kita akan lihat nih aerasinya seperti apa. Kita coba nyalakan dari stop runnya. Untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe serta share channel Anak Empang TV. Serta nyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Anak Empang TV. Channel yang membahas tentang budidaya ikan oleh pemula selta segala aktivitas di Empang. Nah, itu dia teman-teman. Aerasinya kenceng ya. Alhamdulillah. Semoga dengan sistem aerasi yang baru ini, kita bisa memaksimalkan budidaya ikan nila sistem biovlog kita. Bisa meningkatkan survival rate dan juga kesehatan ikannya dan pertumbuhan ikannya bisa lebih optimal ya. Ini ketinggiannya masih sekitar 50 cm. Karena ini akan kita gunakan untuk karantina dulu. Ya, Alhamdulillah. Puas dengan hasilnya. Sangat bagus. Sekarang kita coba lihat layaratornya yuk. Kita lihat supercasnya. Ini supercasenya. Menggunakan 2 HP. AMR-nya masih AMR 500. Dan sekarang kita sudah pakai inverter ya. Nah, ini di 20 Hz. Tinggal diatur ini. Ke kiri untuk memelankan. Tekanan untuk memperbesar. Kita stay di 20 Hz dulu untuk tes. Mesinnya aman. Tidak panas. Sekarang kita coba untuk matikan ya. Kita tinggal stop aja di sini. Matikan dia. Karena ini kita masih ngetes aja. Jadi, sebentar aja kita nyalain ya. Kita cabut ya. Karena walaupun dia tidak nyala. Tapi inverter ini dalam posisi standby. Dia memakan listrik ya. Kemarin waktu saya masih di workshop-nya Kho Air One. Menggunakan voltmeter itu. Saat standby seperti ini. Dia tetap makan 6 Watt. Jadi, kita cek voltmeternya dalam kondisi standby. Mesin tidak nyala. Itu dia memakan daya 6 Watt. Makanya kalau misalnya tidak terpakai. Lebih baik dicabut ya. Instalatornya. Kita cabut dulu. Oke, kawan-kawan. Sekian video kali ini. Tentang instalasi air-tasi kita yang baru. Dan juga aplikasi. Maksud saya, instalasi support charge yang baru. Dengan 2 HP. Mantap nih. Tenaganya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.